Intro Kembali bertanding dalam lanjutan Liga Inggris, Manchester United dibebani misi wajib menang kalau menjamu Leicester City di Old Trafford. Satu hal yang mengejutkan adalah ketiadaan Cristiano Ronaldo di dalam squad. Ya meskipun banyak yang mengatakan bila ada atau tidaknya CR7 itu sama saja, namun fakta di lapangan menunjukkan segalanya. Dan untuk itu, inilah bukti jika Manchester United memang sangat membutuhkan sosok Ronaldo di atas lapangan. Kembali tampil setelah juda internasional, Manchester United harus puas berbagi angka satu-satu dengan tamunya Leicester City. Ya dalam laga ini, Ralph Rangnick mencoba mengimprovisasi ketidakhadiran Cristiano Ronaldo dengan menaruh Bruno Fernandes sebagai false knight. Namun tampaknya keputusan pelatih asal Jerman itu malah menjadi bumerang. Hal itu karena pemain-pemain MU sendiri tidak mengerti dengan apa yang diinginkan oleh Rangnick. Dimana mereka bermain tanpa arah dan seolah kebingungan saat memasuki sepertiga akhir. Bahkan gawang David De Gea juga harus jebol akibat kecerobohan pemain MU itu sendiri. Meskipun pada akhirnya Fred tampil sebagai penyelamat, namun secara keseluruhan penampilan para pemain MU khususnya barisan gelandang dan sayap bisa dibilang bapu. Ya ketidakhadiran Ronaldo dalam laga ini juga disinyalir memberikan dampak tersendiri. Dimana jelas bila anggapkan Ronaldo adalah beban dan masalah itu salah besar. Hal itu disampaikan oleh eks pemain Liverpool dan Tottenham, Jamie Redknapp. Dia membuktikan bahwa dia bukan masalahnya. Jelas mereka membutuhkannya hari ini. Ujar Redknapp kepada Sky Sport usaha laga MU melawan Leicester. Di sisi lain dilihat dari segi statistik, memang faktanya bila sang bintang 37 tahun itu tidak tampil, MU toh nyatanya tetap tidak bisa menang juga. Dimana setan merah meraih 4 kali imbang dan 1 kali kalah. Hal yang semakin menguatkan opini bila letak masalah sebenarnya adalah para pemain MU itu sendiri yang memang kualitasnya bapuk setengah mati. Sementara itu, memometari hasil imbang yang diraih oleh timnya, Ralph Rangnick berujar bila hasil imbang adalah hasil yang adil. Terlebih, MU sendiri memang cukup beruntung lolos dari kekalahan karena Leicester punya gol yang dibatalkan oleh wasir. Kalau saya melihat keseluruhan pertandingan, saya rasa imbang hasil yang oke. Dalam 15 menit terakhir, kami mencoba. Kami punya 2 atau 3 peluang yang sangat bagus untuk mencetak gol kemenangan. Tapi mereka juga begitu. Kata Rangnick kepada BBC. Ya, hasil imbang tentu saja membuat MU kini semakin sulit untuk bersaing di 4 besar. Bruno Fernandes dan kawan-kawan kini harus bertahan di posisi 6 dengan 51 poin dan berpotensi tertinggal lebih jauh dari Arsenal dan Tottenham Hotspors. Ya, jadilah tadi pembahasan tentang bukti. Jika Manchester United memang sangat membutuhkan sosok Ronaldo di atas lapangan. Terima kasih telah menonton!